Halo teman-teman, di video ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman semua Cara menggunakan ruang kedua pada HP Vivo Oke teman-teman, disimak tutorialnya Oke teman-teman, untuk menggunakan ruang kedua pada HP Vivo Di sini sangat mudah ya teman-teman Mungkin bagi teman-teman yang baru mendengar, ruang kedua di HP Vivo adalah hal yang sangat asing bagi teman-teman semua Oke, yang saya maksudkan di sini ruang kedua pada HP Vivo adalah kita menambahkan pengguna pada HP Vivo Oke teman-teman, langsung saja ke tutorialnya Caranya untuk menambah ruang kedua pada HP Vivo atau menambah pengguna Caranya teman-teman bisa usap seperti ini Lalu usap sekali lagi Lalu teman-teman temukan ikon manusia Yang ada pada HP teman-teman semua Ini dia ya Oke, di sini ada pengguna Di sini ada tiga pilihan Pemilik, tambahkan tamu Kemudian tambahkan pengguna Oke teman-teman, di sini kita cukup menambahkan pengguna Oke, di sini kita klik oke saja teman-teman Selanjutnya di sini kita diarahkan untuk membuat nama pengguna baru Oke teman-teman, di sini kita kasih nama pengguna baru Kita buat saja di sini anak-anak ya teman-teman Oke, kita buat anak-anak Seperti ini Oke, kita buat anak saja ya Kemudian klik oke Oke, ini proses pembuatan user atau menambahkan pengguna baru di sini dalam proses Ini teman-teman menunggu sebentar Dan tidak memakan waktu yang terlalu lama teman-teman Oke, ini adalah proses pembuatan user baru ini sudah selesai teman-teman Tinggal usap ke atas seperti ini Nah, di sini ada tetapkan pengguna baru Kemudian teman-teman bisa tekan pada gunakan sekarang Oke, teman-teman Setelah seperti ini kita checklist saja untuk perjanjian dan syarat ini di bawah ini Kemudian teman-teman bisa tekan pada berikutnya ya Oke, teman-teman Ini seperti halnya kita memulai telepon baru ya Ini kita siapkan offline teman-teman Oke, kemudian lanjut saja Lanjut Oke Kemudian gulir ke bawah Kemudian lanjut setuju Di sini kita lewati saja Ini Oke, teman-teman Di sini Tekan saja pada berikutnya Nah, ini selamat ya Telepon Anda telah disiapkan Nah, ini dia Dengan seperti ini Maka kita sudah menambahkan ruang kedua pada HP Vivo kita Nah, inilah ruang kedua pada HP Vivo ya teman-teman Teman-teman di sini pada ruang kedua ini bisa menambahkan aplikasi Bisa menambahkan game atau media di pada ruang kedua ini Dan tidak berpengaruh pada ruang pertama pada HP kita teman-teman Nah, inilah ruang kedua pada HP kita Oke, teman-teman Ini teman-teman bisa mengatur aplikasi pada ruang kedua ini Dan tidak akan mengganggu pada ruang pertama tadi teman-teman Oke Jadi demikian tutorial yang bisa saya bagikan kali ini Selanjutnya cara mengembalikan ke ruang pertama tadi Caranya cukup mudah Kita akses pada bila status Kemudian usap sekali lagi ke bawah seperti ini Kemudian tekan pada ikon manusia seperti ini Kemudian kita kembalikan pada ikon pemilik Seperti ini Nah, maka untuk usernya akan kembali ke seperti awal tadi teman-teman Oke, teman-teman Jadi demikian tutorial yang bisa saya bagikan kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share video ini Serta untuk mendukung perkembangan channel ini Jangan lupa subscribe di channel saya Tik Tutorial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!